Presiden terpilih Timur Leste, Jose Ramos Horta, melakukan kunjungan ke negaraan perdana ke Indonesia pada selasa 19 Juli dan disabut Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat dengan upacara resmi ke negaraan. Ramos Horta dan Joko Widodo membahas berbagai isu bilateral dan regional, salah satunya kerjasama dalam bidang ekonomi. Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Presiden Timur Leste, Jose Ramos Horta, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, selasa 19 Juli. Ini adalah kunjungan luar negeri perdana Presiden Ramos Horta ke Indonesia setelah terpilih menjadi Presiden pada Mei 2022. Dalam kunjungan ini, kedua pemimpin melakukan pertemuan bilateral sekaligus menandatangani nota kesepahaman yang berfokus pada penguatan kerjasama di bidang ekonomi. Selain itu, dibahas pula isu regional dan internasional. Dalam pernyataan pers bersama, Joko Widodo menyampaikan lima poin yang disepakati antara Indonesia dan Timur Leste. Pertama, peningkatan perdagangan dua negara. Kedua, kesepakatan memperkuat konektivitas baik darat maupun laut. Ketiga, memperkuat pembangunan perbatasan. Keempat, komitmen BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Timur Leste. Yang kelima, saya mendorong kedua negara dapat segera menyelesaikan bilateral investment treaty. Nilai investasi Indonesia di Timur Leste saat ini mencapai 818 juta USD, terutama di sektor perbankan, migas, dan telekomunikasi. Selain kerja sama ekonomi, kedua negara juga membahas isu terkait negosiasi perbatasan. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penyelesaian dua segmen perbatasan darat yang tersisa, yaitu Nolbesi Citrana dan Bijayal Sunan Oben. Turut pula, mendampingi dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Cahrul Yassin Nimpo, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Terima kasih telah menonton!